Recording in progress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini perjumpaan untuk bagian kedua Dari pemaparan Unforgotten Tentang Sumanjaya Tidak kelopor film yang tidak terlupakan Kemarin sudah kita saksikan Penggalan-penggalan dari sejumlah film Yang menjadi tonggak dari perjalanan Sumanjaya Sebagai tokoh film Yang menjadi pelopor dari perfilman Indonesia Sumanjaya ini selain seorang sinias Juga pernah menjalani jabatan Sebagai seorang grip di Rukran Tadkalah pemerintah melalui Departemen Kenerangan Membentuk nomen pelatur Yaitu Direktorat Perfilman Orang yang menjadi direktornya adalah Sumanjaya Jadi waktu itu Otoritas perfilman di pemerintah itu Membutuhkan seorang sinias Sumanjaya lahir di Jakarta Pada 5 Agustus 1933 Waktu itu masih Batavia Namanya Hindia Belanda Dan meninggal dunia di Jakarta Pada 19 Juli 1985 Pendidikannya adalah sekolah lanjutan Atas Taman Siswa Kemudian yang cukup dikenali banyak orang Adalah dia lulusan Institut Sinematografi Moskow Rusia ya Lulus pada tahun 1965 Selepas SLA Sumanjaya banyak menulis Jepang Sajak juga kritik sastra Cerita panjangnya Pernah antara lain dimuat Di majalah Sarinak Terhidupi Jepang Kota Terpanjang Di dunia Sebagai penulis cerpen Sumanjaya Waktu itu Coba-coba untuk main film Dan hasilnya memang mendapat Peran di sejumlah film Kegiatan menulis cerpen ini Dan bergaul Di lingkungan perfilman Akhirnya membawa Cerpennya yang berjudul Rontong Pemayuran Dibuat film oleh PT Persari Dengan judul Saudah Itu terjadi pada tahun 1955 Peristiwa itu menggiring Sumanjaya bekerja pada Persari Di bawah Departemen Penulisan Yang kali itu Dikimpin oleh Askel San Pada tahun 1957 Sumanjaya menjadi asisten Stradara dalam Pembuatan film Anak Kursayan Setahun kemudian Dia mendapatkan Kiasiswa Belajar ke Moskow itu Yang ditemunya sampai Tahun 1965 Dia lulus Dalam film Karya Afir Filmnya berjudul Bayangan Yang diangkat dari Karya penulis novel Amerika Askin Gutswell Dia lulus dengan Predikat sangat memuaskan Hingga Tercatat sebagai Orang ketujuh Yang lulus dengan Predikat tersebut Serta menjadi orang pertama Non-Rusia Dengan kelulusan Yang sangat memuaskan Ketika kembali ke Indonesia Sumanjaya mendapat Jabatan Sebagai dirokrat Yaitu Direktur Film Di Direkturat Perfilman Waktu itu di bawah Kementerian Departemen Penerangan Yang kalau sekarang Direkturat Film itu Menjadi Kalau di Kemen Digbud Menjadi Direkturat Film Musik dan Media Kalau di Kemen Parekraf Menjadi Direkturat Musik, Film Dan Animasi Berakhir-akhir Itulah Pada masanya Direkturat Film Cukup banyak Melahirkan Kebijakan penting Yang langsung Menyentuh Pada Pengembangan Perfilman Nasional Ya Antara lain Disembarakannya Seminar Peniapan Undang-Undang Perfilman Undang-Undang Ini sendiri Kemudian Terwujud Pada tahun 82 Yang kemudian Diteravisi Pada tahun 2009 Yang sekarang Kita kenal Sebagai Undang-Undang No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Ya Kemudian Di Sebagai Birokrat itu Suman Jaya Juga Melahirkan Kebijakan Berupa Pengemulan Dana Yang diambil Dari Potongan Pajak Film Impor Uang ini Dana ini Oleh Dewan Produksi Film Nasional Pada tahun 68 Yang juga Diterakarsai oleh Suman Jaya Untuk Membuat Film-film Percontohan Buna Merubah Atau Mengubah Orientasi Para Membuat Film Di Lapangan Yang Waktu Itu Sering Dianggap Suka Membuat Film-film Kodean Film-film Yang Enggak Mutu Lepas Dari Jabatan Kantoran Itu Suman Jaya Kembali Aktif Menulis Sambil Sekali Main Film Melalui Tangannya Lahir Sekitar 30 Skenario Dua Diantaranya Memenangkan Piala Citra Yaitu Skenario Laila Majinun Pada FFB 1976 Dan Sidul Anak Modern FFB 1977 Cerita Film Skenaronya Kerikel-Kerikel Tajam Juga mendapatkan Piala Citra Pada Tahun 1985 Sebagai sutradara Suman Jaya Dikenal Mulai Lewat Film Tengah Malam Pada Tahun 1971 Di bidang Penyutradaraan Ini Yang menghasilkan Dua Piala Citra Yaitu Untuk Sidul Anak Modern Pada FFB 1977 Dan Pada Budak Nafsu Tahun 1984 Suman Jaya Beberapa Kali Berperan Baik Yang Sedentar Maha Setingkat Peran Pembantu Termasuk Di Filmnya Koper Jakarta Dia juga Dikup Tampil Tahun 1973 Suman Jaya Mendirikan Perusahaan PT Matari Film Produksi Pertamanya Sidul Anak Betawi Film ini Menaikan Nama Aktor Rana Karno Waktu itu Aktor Cili Kemudian Juga Menaikan Penyamin Tentu saja Sebagai Aktor Komedian Disitu Rana Karno Termain Sebagai Sidul Sedangkan Penyamin S Bermain Sebagai Bapaknya Bahkan Dalam Cerita Sidul Itu Toko Penyamin Meninggal Tetapi Toko Penyamin Kemudian Menjadi Sidul Pada Film Yang Dibuat Sekian Tahun Berikutnya Oleh Suman Jaya Perjudul Film Sidul Anak Modern Sebagian Banyak Film Yang Distradari Oleh Suman Jaya Berdasarkan Skenario Yang Ditulisnya Sendiri Dan Sebagian Banyak Diproduksi Oleh Usahanya Sendiri Yaitu Matari Film Suman Jaya Menikah Dengan Farida Utoyo Yang pertama Kali Dikenalnya Pada Tahun 61 Saat Itu Farida Sedang Menembok Pendidikan Di Akademi Tari Bolsoe Theater Di Moskow Sana Keduanya Semakin Dekat Dan Mereka Menikah Pada Bulan Juni Tahun 62 Dari Perkahwinannya Dengan Farida Utoyo Ini Suman Mendapatkan Dua Anak Namanya Yudhistira Dan Wong Aksan Kita Tahu Wong Aksan Kemudian Menjadi Musisi Yang cukup Populer Sebagai Dramar Di Dalam Grup Musik Dewa 19 Setelah Berterai Dengan Farida Suman Jaya Menikah Dengan Aktris Tuti Kirana Ini Juga Memintangi Sidul Anak Getawi Tuti Kirana Ini Dari Pernikahan Dengan Tuti Kirana Lahir Haya Dan Jenar Maesah Hayu Jenar Maesah Hayu Kita Kenal Sebagai Penulis Dan Juga Pernah Penulis Dari Film Setelah Pisah Dengan Tuti Kirana Pada Tahun 1984 Suman Jaya Menikah Dengan Artis Soraya Peruca Soraya Peruca Ini Yang Kemudian Juga Ditambilkan Dalam Film Opera Jakarta Menjadi Pemeran Utama Mereka Belum Sempat Dikarunai Anak Karena Baru Satu Tahun Pernikahan Sumanjaya Meninggal Dunia Ketika Pembuatan Film Opera Jakarta Sampai Pada Ujungnya Dan Itulah Opera Jakarta Kemudian Menjadi Film Terakhir Sumanjaya Sehingga Juga Keinginan Sumanjaya Untuk Mengangkat Aku Dari Polisi Hari Luar Aku Tidak Terwujud Film Sumanjaya Lainnya Adalah Yang Jatuh Di kaki Melaki Lorong Hicam Kemudian Ada Mama Ini adalah Film Yang Distraderai Bumbo Dan Dibuat Dengan Celluloid 70mm Biasanya 30-6 70mm Ini Biasanya Diputar Di Lapangan Terbuka Terbuka Semacam Keong Mas Dulu Di Jakarta Ada Draft Di Ancol Jadi Gede Banget Dan Saya kira Mama Adalah Film Pertama Yang dibuat Dengan 70mm Celluloid Tidak Banyak Film Dibuat Dengan Bahan Bagus Celluloid Ukuran itu Jadi yang Sedikit itu Antara Lain adalah Film Mereka Kembali Yang Diproduksi Oleh Tuti Mutiak Kalau Tidak Salah Skenario Lainnya Yang Ditulis oleh Sumanjaya Adalah Unjing Anjing Geladak Distradari Oleh Niko Filmonia Sumanjaya Juga Membuat Film Teradar Film Gitar Tua Omairama Pada Tahun 77 Waktu itu Film-film Omairama Adalah Film-film Yang Port Office Selain Film-film Barkov Kalau Barkov Kedatian Predar Tahun Garu Omairama Biasanya Lebaran Dua film ini Selalu Menyedot Penonton Yang Banyak Ada Film Selamat Tinggal Duga Permainan 9 Desember Pada Tahun 9 9 Lalu Ada Hati Seleng Salju Kemudian Yang Masih Di bawah Umur Terang Bulan Di Tengah Hari Itu Adalah Film-film Yang Skeneronya Jadi Oleh Sumanjaya Tadi Sebagai Setradara Dia Setelah Lewat Tengah Malam Dia Melahirkan Simamat Pada Tahun 73 Kemudian Setahun Berikutnya Film Mateis Kemudian Pada 76 Tadi Sudul Amak Modern Dia Bikin Pada Saat Itu Membuat Film Inangan Lalu Film Papus Traum Dilanjukan Dengan Dikan Saniwara Yang Pada Tahun 82 Film R.A. Kartini Di Tahun 84 Semanjaya Membuat Film Terigil Tajang Tidak Ayal Semanjaya Adalah Bagian Tenting Dari Perjalanan Dalam Indonesia Dan Pelopor Yang Mestinya Tidak Bisa Kita Lupakan Jika Kita Ingin Menjadi Bagian Dari Kehidupan Yang Berkisah Nambunan Yaitu Terdiri Dari Masa Lalu Hari Ini Dan Yang Akan Dakan Pemirsa Kita Kita Akan Berjumpa Lagi Di Dalam Acara Acara Seperti Ini Sebagai Media Untuk Apresiasi Untuk Pembelajaran Dan Yang Utama Adalah Untuk Merawat Pembelajaran Op Cuid Pembelajaran